Pemirsa kasus pelecehan seksual terhadap anak masih marak terjadi. Di Tegal, Jawa Tengah, seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri karena permintaannya berhubungan intim dengan sang istri kerap kali ditolak. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah orang tua mendatangi kantor polisi untuk melaporkan dugaan kasus asusila yang dialami anak-anaknya. Entah apa yang ada di pikiran DA, pria asalkan kebuatan Tegal, Jawa Tengah ini tega mencabuli anak kandungnya sendiri hanya karena terbawa napsu saat melihat anak yang menggunakan handuk mandi. Bukan hanya sekali, tindak cabulnya bahkan telah dilakukan sebanyak lima kali saat kondisi rumah sedang sepi. Untuk menutupi kebicaraannya, DA mengancap korban agar tidak melaporkan kejadian kepada sang ibu. Selain terbawa napsu, pelaku juga mengaku kecewa dengan istrinya yang sering kali mendolak ketika diajak berhubungan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasar 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Terancam Hukuman Maksimal 20 Tahun Menjara serta denda 5 miliar rupiah. Sementara itu, di Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah orang tua dari kecamatan Cisat melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tujuh anak di wilayah tempat tinggalnya ke Polres Sukabumi Kota. Terduga, pelaku berinisial T yang diduga telah melarikan diri pun kini masih dalam pengajaran polisi. Di tempat ada juga digang sambil berjalan. Sehari-harinya dia memang pengangguran berat. Memang di tempat di sini, ke sana, kemari, ke sana. Korban rata-rata berusia 7 hingga 9 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Saat ini para korban sudah menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sukabumi Kota. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan, Hanyus Pelaporkan.